Gedung baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang terdiri dari 8 lantai dan masih baru dioperasikan pada akhir tahun 2017 lalu. Rencananya akan dilanjutkan kembali. Target pembangunan tersebut adalah dengan menyelesaikan lantai 3 hingga lantai 8 yang memang dulu pernah terhenti dan secara operasional belum pernah digunakan. Pembangunan Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya akan kembali dilakukan. Pembangunan yang baru hanya dirampungkan sampai lantai 2 akan kembali dilanjutkan berdasarkan rancangan pembangunan gedung tahap kedua. Target pembangunan tersebut menyelesaikan lantai 3 sampai lantai 8 yang memang dulu pernah terhenti dan secara operasional belum pernah digunakan. Proses pembangunan sendiri akan dimulai pada bulan Agustus dan diproyeksikan akan berakhir pada Desember 2018. Lantai 3 ke atas sampai lantai 7 itu pembangunannya akan dimulai bulan Agustus. Sekarang sedang proses tender dan lokasi biayanya kurang lebih 50. Diselesaikan sampai bulan Desember. Jadi semester depan kita sudah bisa menggunakan. Gendati sempat dibangun sampai lantai 8 namun terhitung mulai lantai 3 sampai lantai 8 belum bisa digunakan. Penyelesaian gedung dengan menghabiskan dana sebesar 38 miliar ini diharapkan dapat berjalan dengan maksimal dan bisa digunakan untuk proses pembelajaran saat semester depan. Ingat saya sekitar 28 miliar. Terus ditambah ini yang untuk penyelesaian mulai lantai 3 sampai 7 itu sekitar 10 miliar. Berarti 38 miliar. Itu mungkin dengan membelajarnya kadangkali ngelolos. Akbar Arta Abidatum melaporkan untuk Kampus Report Dawah TV.